Sengil Cuka Dengan salah satu fans dari Minho Yaitu Sandra Anyol Sandra Anyol Sandra kamu suka sama Minho tuh udah dari kapan sih? Aku suka sama Minho dari kelas 1 SMP Oh kamu berarti sukanya udah lama banget ya dari 1 SMP Sedangkan kamu sekarang udah kuliah Iya bener Wah keren 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 Jadi kamu juga pertama kali suka K-pop karena Minho ya? Iya bener Betul Pantes Terus kalo di Jakarta boleh tau Minho itu orangnya seperti apa sih? Kalo misalnya menurut aku sih emang nama sebutannya dia ya Flaming Karismanya itu ga bisa di deskripsikan gitu Apalagi kemarin waktu konser dia tuh oh my god ga bisa diungkapin lah Oh my god ganteng banget gitu lah ya Iya Dan Sandra kemarin pas SWC 5 di Jakarta kamu nonton berarti ya? Iya nonton Ganteng banget ya Minho ya? Ih bukan lagi Ceritain dong pengalaman kamu waktu nonton SWC 5 kemarin seperti apa sih? Iya jadi tuh kemarin aku di section blue Dan itu share keluar negeri pertama kan itu Indonesia ya Oh iya Ah Dan mereka tuh bener-bener ngasih konten apa konsernya itu bener-bener keren banget Lighting Pilihan lagu Dan mereka bawainnya live Itu emang keren banget Bukan cuman Minho doang Mereka yang lain juga ganteng-ganteng banget Pokoknya memuaskan lah ya Pokoknya gak nonton Shiny World Concert kelima di Jakarta Iya jadi makin cinta gitu Jadi makin cinta Iya bener Oh ya di comeback terakhir shiny ini kan kayaknya Itu pertama kali ya Minho berambut warna Apa maksudnya warna rambutnya terang biasanya kan? Kalau di comeback-comeback sebelumnya Minho itu selalu kalo ga warna coklat warna gelap gitu gak pernah Iya bener warna, kalo ga coklat hitam aja gitu Iya bener kak Nah kenapa sih dia ga pernah mau nyoba warna rambut-rambut terang sebelumnya Sekarang warna rambutnya terang juga tetep ganteng ya ga sih? Iya Gak terkalahkan lah gantengnya Gak ada ya kayaknya ya Emang bener-bener kalo ngomongin soal visual Minho shiny ini salah satu visual terbaik sih Betul Dan juga kamu udah nonton film terbarunya Minho belum yang judulnya Drilled? Oh itu aku belum soalnya aku lagi nyiapin uas Oh jadi belum sempet nonton ya Belum sempet nonton Tapi di film itu kan dia jadi bad boy tuh katanya Iya Terus luar rokok gitu Nah itu Nah menurut kamu nih bagaimana pendapat kamu sebagai fans Minho ngeliat dia beradegan seperti itu kayak gimana nih? Sejujurnya tuh kan aku tuh paling ga suka sama rokok Nah dia emang buat actingnya ini sih Dan dia juga udah waktu di interview dia Dan dia udah berhenti ngerokok gitu udah seneng banget Tapi kan ngerokok cuma buat film, kesuksesikan film Jadi ya doain yang terbaik buat dia aja Dan untuk nextnya nih kira-kira kamu tau ga Minho bakal main film atau drama apa nih ke depannya? Nanti yang bakal keluar sih bulan ini warang Oh warang Oh yes, drama yang cukup ditunggu-tunggu nih Dan juga apa sih proyek untuk Minho yang udah kamu persiapkan dalam rangka menyambut ulang tahunnya dia? Kalo misalnya aku sih cuman aku kemarin pengen ikut-ikut donasi gitu Tapi aku kan gara-gara nyiapin ujian gitu jadi ga terlalu update Mungkin next bakal buat proyek buat Minho atau member Shiny lainnya aku bakal ikut Oke deh, semangat ya Sandra ya Semoga ujiannya sukses Apa yang dare wish kamu untuk Minho juga dan Shiny juga nih untuk ke depannya? Oke, pertama buat Minho, idol aku yang aku sukain dari SMP dari awal banget Semoga sehat terus Amin Bukan sama Shiny maupun dia solo atau dengan member lainnya Semoga bakal tetep bersama terus dan ngebawa K-pop di dunia luar Amin, terima kasih banyak Sandra ya Jangan lupa untuk rikas lagu favorit, lagu Shiny favorit kamu maksudnya Dirikas aja di K-pop Vaganza setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore Oke Oke Anjong, kamu sama kita Anjong Radio streaming nomor 1 di Indonesia